Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih seputar Azaitun dan Seh Panjugumilang ya Ya saya mendengar kabar bahwa Mahfud MD Sudah menginformasikan bahwa Azaitun tidak akan dibubarkan Namun pengawasannya akan dibawa kementerian agama ya Ya secara tidak langsung bahwa ini mengkonfirmasi Bahwa Azaitun adalah kondok pesantren yang diakui ya Kemajuannya, modernitasnya, pengajarannya Namun dalam hal ini Kemajuan perkembangan Azaitun ini tidak terlepas Dari sosok yang sangat tiawai dalam memanage Azaitun ya Ya saya tahu bahwa Azaitun ini bukan pondok pesantren Biasa ya yang mengajarkan tentang Hanya fikir dan hafalan-hafalan gitu ya Namun tisi misinya, program-programnya ini sangat Universal ya Universal dalam artian rahmatan lil'alaminnya ini Benar-benar diwujudkan dalam lingkungan ya Bahkan program-programnya pun ini Luar biasa ini dalam hal Sumbangsihnya untuk Indonesia ya Pemikirannya, gagasan-gagasannya Beliau ya seorang sangat tiawai Seh Panjigu Milang Sangat visioner ini orangnya Namun Sangat disayangkan sekali Jika beliau ini malah Diancam dengan tiga poin Untuk dijerat ya Penistahan agama Pencucian uang ya Tindak pidana Undang-undang ITE ya Ini sangat luar biasa ya Dan memang tidak sedikit orang yang mengatakan Dan setuju bahwa ini Kriminalisasi Bagaimana tidak ya Ya bayangkan saja ya Tim investigasi belum selesai Ya namun Ridwan Kamil Dan Mahfud MD Dan jajaran-jajarannya Dan staff-staffnya malah Rapat untuk menjerat Untuk mempidanakan Seorang Seh Panjigu Milang Karena telah dianggap Membuat gaduh ya Padahal harusnya diuji ya Sebenarnya Apa betul Seh Panjigu Milang ini Membuat gaduh Atau memang Masyarakat yang belum siap Menerima edukasi-edukasi Dari seorang visioner Seperti Seh Panjigu Milang ya Karena wawasannya Saya akui beliau Di atas rata-rata ya Kecerdasannya Sehingga Pernyataan-pernyataannya Dianggap Membuat tersah masyarakat Ya saya memahami Bahwa yang Sebetulnya Masyarakat ini Belum siap Dalam hal Pemahaman Hal-hal yang demikian ya Sementara media Terus-menerus Menggoreng Berita Atau isu-isu Mengenai azaitun Di media-media Mengundang Narasumber-narasumber Yang kontra Ya akhirnya Masyarakat semakin Terprovokasi ya Dan semakin Gaduh Ya saya harap Prosesnya ini Bisa berjalan Dengan cara profesional Kita percayakan saja Kepada kepolisian Tidak ada intervensi Dari pihak manapun Baik dari kekuasaan Dari ormas-ormas tertentu Ya seharusnya memang demikian Proses hukumnya Bisa berjalan secara fair Dan adil Semoga Permasalahan ini Atau polemik azaitun ini Bisa cepat selesai Dan Clear ya Permasalahannya Terima kasih Semua yang sudah menyaksikan Semoga mendapatkan pencerahan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih